Pemerintah Kabupaten PDE memindahkan 174 pengungsi dari Rohingya setelah sepekan ditampung di gedung SMP Negeri 2 Muara 3 PDE sejak 26 Desember lalu. Pemindahan tempat penampungan pengungsi ini dilakukan bekerjasama dengan UNHCR. 174 orang pengungsi Rohingya direlokasi oleh pemerintah Kabupaten PDE dari tempat penampungan sebelumnya, yaitu gedung SMP Negeri 2 Muara 3 PDE. Mereka direlokasi ke tempat baru yaitu di Desa Lentanjung, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten PDE. Pemindahan pengungsi ini dilakukan karena para siswa akan kembali melakukan aktivitas belajar-mengajar usai libur sekolah pada 3 Januari 2023. Proses pemindahan mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri. Saya tegaskan tadi, kalau bisa kita jangan sampai membebani pemerintah lokal. Kami dengan teman-teman kita akan gotong royong, bahu-membahu, mencari solusi mengenai ketatangan pemasangan pagar untuk lokasi ini. 174 orang pengungsi Rohingya tersebut sebelumnya tiba di Aceh pada 26 Desember 2022 lalu setelah hampir 40 hari terombang ambing di laut. Selain orang dewasa, dalam rombongan pengungsi tersebut juga terdapat 24 anak-anak dan 4 balita. Pemerintah Kabupaten Pidi menyebut masih menunggu keputusan dari pusat terkait lokasi penampungan yang tetap. Taufik Lana, Kabupaten Pidi, Aceh